Intro Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar bertemu dengan pemimpin sayap kanan Belanda Gerd Wilder setelah kerusuhan antara supporter Belanda dengan supporter Israel yang terjadi di Amsterdam. Keduanya bertemu di Bandara Skipol, Amsterdam pada Jumat 8 November 2024 waktu setempat. Saar menyebut Wilders adalah salah satu sahabat terbaik Israel. Keduanya juga sepakat bahwa Islam radikal tidak hanya berbahaya bagi Timur Tengah dan Israel, namun juga berbahaya bagi masyarakat Barat. Tak hanya bertemu Wilders, Saar juga bertemu Menteri Keamanan dan Kehakiman Belanda. Saar berjanji bahwa Israel akan membantu dalam menyelidiki bentrokan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mr. Wilders adalah salah satu dari terbaik Israel yang terbaik. Tapi juga adalah pemimpin sayap. Dan pemimpin yang sebenarnya berjaya. He was right during the years with his analysis, with his warnings about what is going on with in the Netherlands and in Europe. And we understand today, and the people of Netherlands can easily understand today, radical Islam is dangerous, not only in the Middle East, not only to Israel. It is dangerous to Western society, it is Western, it is dangerous to Europe, it is dangerous to America, it is dangerous to the Netherlands. And if you accommodate, if you compromise with this mob that made yesterday these barbaric attacks in the streets of Amsterdam, finally, you cannot recognize the society and the country you are living. And this is the real danger today for the Netherlands and for so many European countries that slept during a lot of years. Sebelumnya, kerusuhan antara supporter sepak bola Israel dengan supporter Belanda pecah. Usai pertandingan Ayak Amsterdam versus Mekapitel Aviv pada Kamis 7 November 2024 malam waktu setempat. Para supporter saling serang usai pertandingan berlangsung di Stadion Johankerf Belanda. Menurut Dewan Kota Amsterdam, Jesse Felduhya, awalnya para supporter Israel melakukan sejumlah kekerasan sehari sebelum pertandingan. Sejumlah saksi juga menyatakan bahwa supporter Israel menyerang orang-orang tidak bersalah di jalan, merusak properti dan mencopot bendera Palestina yang terpasang di salah satu bangunan. Kekerasan yang dilakukan supporter Israel itu memicu kemarahan dari supporter Belanda. Akhirnya, bentrokan antara kedua supporter pun pecah dan menimbulkan kerusuhan di Kota Amsterdam. Sampai jumpa di video selanjutnya.